Tolong dong, please banget, pengertiannya kamu. Kamu gimana sih seorang istri? Suami saya gak bisa menuhin apa yang saya mau, dia gak bisa penuhin juga. Cukuplah, hambar gitu. Perselingkuhan itu bisa terjadi dengan berbagai macam alasan. Bahkan saya melakukan hal yang bener-bener keji banget, saya melakukannya pun di ranjang pernikahan kita berdua. Kemenangan yang saya dapatkan itu semuanya karena kasih anugerah Tuhan yang memberikan kekuatan buat hidup saya. Perjumpaan kepada Tuhan itu membuat saya meninggalkan kebiasaan, buruk semua. Tuhan pasti buka jalan. Apa kabar saudaraku? Saya berharap saudara dalam keadaan baik dan sehat selalu. Jangan kemana-mana karena dalam waktu 30 menit ini akan ada kisah yang sangat menarik. Kisah mengenai perselingkuhan. Perselingkuhan yang terjadi kali ini bukan dari prianya, tapi dari wanitanya. Siapakah yang salah di dalam perselingkuhan ini? Kita akan saksikan bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan keluarga ini. Selama satu tahun berjalan hubungan itu, rasa bersalah yang ada dari setengah hati saya itu sebenarnya tertutup. Karena begitu banyak cinta yang semu itu, begitu banyak siraman-siraman kasih dari si pria ini yang membuat saya, bahkan saya melakukan hal yang benar-benar keji banget, saya melakukannya pun di ranjang pernikahan kita berdua. Pah, opi dulu, Pah. Ya. Ngerjain apa? Tuh, kamu sendiri tuh. Tugas aku banyak, kerjaanku banyak. Kamu dalam bunuh apa sih? Karena aku juga pengen dimanja, Pah. Nggak ada waktu buat aku? Iya, aku kerjaan buat kamu juga ini. Buat kita semua. Kamu gimana sih? Aku cuma butuh waktu kamu, Pah. Nih, Tugas aku banyak lho. Mending kamu salah satu dulu deh. Terus, Sarian, kamu kerja aja gitu? Nggak ada waktu buat aku? Tolong dong, please banget. Pengertiannya kamu. Kamu gimana sih seorang istri? Dikasih tau malah melawan. Terus rahat kamu. Dari awal menikah pun saya rasa ekspektasi saya kepada suami saya itu nggak sesuai dengan apa yang saya bayangkan pernikahan itu, gitu. Jadi, sampai dengan pernikahan dua tahun, saya merasa kok kayaknya begini amat ya. Banyak sibuk di kerjaan, saya nggak dipedulikan. Yang sebenarnya saya orang yang sangat pingin dicintai gitu loh. Saya merasa dingin, hambar. Sementara suami saya nggak bisa menuhin apa yang saya mau. Bahasa kasih yang saya mau, dia nggak bisa penuhin juga. Begitu aja hubungan. Sampai dengan di tahun kelima, saya udah kayaknya cukup lah, hambar gitu. Di tahun kelima, berawal dari keisengan mengerjai seorang pria yang adik saya minta, saya kenalan dengan si pria ini. Dan akhirnya saya begitu berasa mendapatkan sesuatu hal yang saya sebenarnya dulunya nggak dapat dari suami, yaitu perhatian, sering ditelepon. Itu tuh membuat saya happy banget gitu loh. Sampai saya pun punya sikap yang centil lah, pakaian-pakaian yang seksi-seksi, yang saya mau memperlihatkan bahwa, eh ini saya loh, yang saya yang sekarang gitu, saya yang dicintai gitu loh. Jadi saya dengan bahagianya secara semua itu, saya berhubungan dengan pria ini sampai dengan satu tahun. Satu sisi sebenarnya di hati saya, saya sih sebenarnya pengen suami saya yang menjadi si pria ini. Maksudnya saya pengen suami saya yang berlaku seperti si pria ini, tapi saya kok selama ini nggak pernah dapatan itu gitu. Jadi kita mau kemana nih? Kemana aja asal sama kamu. Gitu ya? Ya. Selama satu tahun berjalan hubungan itu, rasa bersalah yang ada dari setengah hati saya itu sebenarnya tertutup. Karena begitu banyak cinta, yang semu itu begitu banyak, siraman-siraman kasih dari si pria ini yang membuat saya, ah nggak lah, nggak apa-apa lah. Ini sesuatu hal yang membuat saya enak juga kok. Jadi ya, itulah yang membuat saya terus jalanin ini, penghubungan ini. Kita udah sampai depan kamar nih, gimana? Ayo, masuk. Yakin kamu? Yakin dong, kenapa ragu? Waktu saya ada di hotel bersama dia, ataupun bahkan saya melakukan hal yang benar-benar keji banget buat suami saya, yaitu saya membawa pria ini ke rumah. Dan saya melakukannya pun di ranjang pernikahan kita berdua. Dan itu yang membuat saya, wah, jahat banget saya waktu itu. Saya benar-benar enjoy saya punya kehidupan yang saat itu. Ma, coba kamu lihat ya. Apa tuh? Ini kalau ada sih yang ngirim pesan kayak gitu sama kamu. Pesan apa tuh? Kamu baca nih. Sayang, kamu udah dimana? Kamu udah makan belum ini siapa? Mana aku tahu. Mungkin ada orang salah kirim kali. Ya, tapi kan, aku pantas curi dengan kata-kata kayak gini. Jangan-jangan, kamu pecah kan di belakang aku. Mas, orang salah kirim tuh udah biasa. Salah kirim udah makan belum. Lagi dimana tuh udah biasa. Aku gak mungkin selingkuh dari kamu. Aku kan orang paling setia. Tapi kamu, gak bohongkan sama aku, sayang? Kamu gak percaya sama aku. Ya, aku bukannya gak percaya sama kamu, tapi, dari kata-kata kayak gini aku patas curiga dong. Mana mungkin aku bohong sama kamu, gak mungkin. Yaudah, aku mau pergi dulu. Aku ada rela sama teman-teman SMA. Aku ini acara penting dan aku wajib dateng. Oke? Udah, papa di rumah aja. Papa kan sekarang kerja tuh. Sibuk. Perlu istirahat dong. Aku pergi. Aku gak mungkin macem-macem. Aku setia sama papa. Oke? Oke? Bye papa! Bye! Saya pun setiap weekend pulang kantor. Saya mendapati istri saya mempunyai acara lain di luar rumah. Coba aku liat. Kemarin kamu bilang, ini orang salah kirim. Tapi ini orang-orang yang sama loh. Jawab, aku nanya. Ini siapa sebenarnya? Kamu udah pergi kemana aja sama dia? Suami saya mengetahui lagi. Dan itulah titik saya bener-bener, oke, bener ini-ini titik saya harus ngaku gitu. Maafin aku, Pak. Aku selingkuh. Dan hubungan aku sama dia udah... Lalu akhirnya Novi mengakui bahwa ada hubungan dengan pria itu sampai tidak layak. Dan di banyak tempat, aku bener-bener kecewa sama kamu. Aku gak nyangga. Kamu kayak gini sama aku. Jadi saat itu, seperti kayak orang tuh gak punya tulang lagi gitu. Rasanya lemas segala. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Gara-gara aku sih. Salah aku apa sama kamu? Kamu masih bikin aku kayak gini, Ma. Dengerin aku. Kamu kenapa? Ngomong yang biasa sama aku. Aku pergi dari rumah ini. Gara-gara aku. Gara-gara lebih baik. Dengerin aku baik baik. Lihat, lihat. Aku lihat. Asal kamu tahu ya? Keluar kamu di rumah ini. Kamu hancur, hancur. Noh, noh. Lihat, noh. Lihat, lihat. Lihat sana, lihat. Kayak setan, iblis. Bakal ngodak kamu. Dan saya sempat mau kabur dari rumah karena saya merasa malu juga. Saya merasa takut juga. Pada akhirnya, saya menghubungi mertua. Dan anak-anak di rumah mama saya dan saya ditempatin, diasingkan lah istilahnya di rumah rumah saya. Ya, satu sisi saya malu. Saya kesel. Saya juga enggak tahu harus berbuat apa. Selama saya diasingkan di rumah oma saya, tante dan om saya yang memimbing saya saat itu, dia bilang, ya kamu nangis sama Tuhan. Kamu bertobat sama Tuhan. Minta ampun benar-benar sama Tuhan. Dan kalau bukan karena Tuhan, kamu enggak bisa ngapa-ngapain. Kamu ini seperti kayak sudah enggak tahu mesti ngapain. Kamu belum tentu suami. Kamu mau sama kamu lagi dengan kejadian yang parah ini. Siapa sih yang mau? Apalagi seorang pria dengan egonya. Tapi, di hati saya, saya bilang, Tuhan sama Tuhan, Tuhan, maafin saya. Dan di situ saya mulai saya mulai baca firman, saya mulai puasa. Benar-benar saya minta, saya berperkara sama Tuhan. Tuhan, saya enggak mau keluarga ini kau ambil, begitu saja kau hancurkan. Saya mau anak-anak saya yang masih kecil, kau balikin ke saya. Suami saya, Tuhan, tolong balikin sama saya. Ini bukan saya, Tuhan. Saya mau kamu balikin. Lu ngapain istri begitu? Udah kelakuannya kayak gitu? Lu cerein. Masih banyak cewek-cewek yang banyak yang nunggu lu. Lu ngapain sih? Hampir semua orang meminta saya menceraikan istri saya. Tapi saya tidak ada jawaban. Saya hanya diam. Waktu itu, saya juga sudah tidak punya air mata lagi. Saya sudah bercampur aduk sedih, marah, dan kecewa, dan hancur semuanya. Padahal saya enggak pernah berbuat yang tidak senonoh dengan siapapun juga. Kamu harus coba berpikir, merenung, kenapa istrimu juga melakukan hal seperti itu. Tentu ada sebab, ada akibat, kan? Mungkin kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu dan kamu kurang memperhatikan istrimu. Ya, ya benar juga sih, Pak. Setelah saya pikir-pikir juga sih, saya juga salah sih sebenarnya. Dan saya sudah paham kenapa ini semua terjadi, karena memang akhir-akhir ini saya kurang perhatian sama dia, Pak. Nah, belumlah karena saya banyak kesibukan, gitu. Cuman, walaupun banyak yang bilang, yang nyuruh saya, buat cerai sama istri saya, saya enggak akan mengakui itu, Pak. Karena saya yakin dan percaya setiap yang dipersatukan enggak akan boleh dipesahkan, Pak, gitu, Pak. Selama saya diasingkan selama tujuh hari, suami sempat datang ke saya. Di situ saya merasakan seperti ada cinta mula-mula lagi yang tidak terhalang. Seperti jatuh cinta lagi, gitu. Dan saya punya keinginan, dorongan yang sangat kuat untuk memulihkan keluarga saya kembali. Saya tetap mau ambil kamu karena saya mau keluarga saya utuh kembali. Dan saya mau anak-anak saya juga, anak-anak kita juga bisa punya papa-mama yang baik, yang utuh, yang sempurna, bukan terpecah belah, gitu. Saya bersyukur. Maksudnya, saya seperti melihat Tuhan, gitu, loh, di dalam suami saya. Karena begitu cintanya yang unconditional itu, yang tanpa pamri, tanpa syarat, dia bawa saya kembali. Tuhan yang menyempurnakan cinta kita lagi, gitu. Terus terang, secara manusia tidak ada rumusan untuk bisa mengampuni. Karena sebagai laki-laki adalah sekilas. Oke, kawin lagi, begini, begitu, atau nanti balas, dan sebagainya. Saya percaya satu hal, orang kawin lagi bukan membuat solusi lebih baik. Kecuali salah satu meninggal di panggil Tuhan. Kalau itu pelarian yang nggak jelas, dan tanpa menyelesaikan masalah, buat saya itu bukan solusi menikah lagi. Mengganti istri, begitu saja, bukan sesimpel. Karena kami sudah ada satu covenant bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak bisa diceraikan manusia. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Perselingkuhan bukanlah solusi. Banyak orang mau mencari cara untuk supaya dia boleh mendapatkan jalan keluar. Tapi banyak orang melakukannya dengan caranya sendiri. Perselingkuhan itu bisa terjadi dengan berbagai macam alasan. Alasan karena komitmennya kurang. Alasan karena hubungannya tidak baik. Miskomunikasi. Alasan berbicara tentang kurangnya kasih sayang. kurangnya perhatian. Itu sering terjadi. Atau mungkin ada alasan-alasan yang lain yang mungkin menjadi suatu pegangan untuk kita lakukan cara yang salah. Firman Tuhan berkata bahwa istri harus berkomitmen sampai maut memisahkan. Demikian dengan suami. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia dan keduanya mengikat janji. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Ketika ada satu yang mengambil keputusan yang salah, yang terjatuh kepada jerat, yang satu harus menolong. Ketika istri selingkuh, suami punya tanggung jawab untuk berjuang mendapatkan kembali istri yang dicintainya. Atau mungkin sebaliknya, kalau ada suami yang selingkuh, istri adalah penolong yang harus menolong suami itu. Tidak ada alasan untuk kita melakukan perselingkuhan atau untuk kita mengambil keputusan yang salah, yang bodoh, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apapun ruang kosong yang terjadi. Nah, ruang kosong itu bisa tercipta dengan apa yang kita alami. Kurang perhatian, kurang kasih sayang, atau ada keinginan yang tidak terpenuhi menjadi ruang kosong. Jangan isi ruang kosongmu dengan keegoisanmu. isilah ruang kosongmu dengan kasih Tuhan. Pikirkan anak-anakmu, pikirkan keluargamu, pikirkan Tuhan yang mempersatukan hubunganmu. Ada jalan keluar, masih ada harapan. Kalau saat ini saudara di dalam tekanan dalam masalah yang berat, masalah rumah tangga, mungkin ada yang sudah mau selingkuh, karena merasa tidak puas, tidak nyaman, tidak tenang dengan pasangannya, tinggalkan niatmu. Itu bukan solusi, itu akan ada akibat yang fatal, yang akan menghancurkan hidupmu dan keluargamu. Tinggalkan niat perselingkuhanmu. kalau ada yang sudah selingkuh, masih ada harapan, ayo cepat balik, ingat janjimu yang semula, ingat hubunganmu yang semula, dan ingat akan firman Tuhan. Kembali, Tuhan mengasihi keluargamu. Bila sahabat, bila saudara yang memiliki masalah dan bingung caranya keluar seperti apa, bisa untuk saudara menghubungi layanan doa kami. Cahaya bagi negeri melalui obor berkat Indonesia peduli terhadap pendidikan. Seorang Pak Binsar yang dulunya dia merasa tidak bisa menggapai cita-citanya. dia tidak bisa bersekolah di usianya yang sudah tua, obor berkat Indonesia menyediakan paket C dan Pak Binsar bisa dengan semangat untuk mewujudkan impiannya. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan. dari 5 poin ini adalah untuk mempertahankan nilai sikap positif kita dalam mempertahankan negara kesatuan republik. Di usia 40 tahun saya tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan saya mau belajar kembali. Saya terpikir untuk melanjutkan sekolah setingkat SMA pakai cip. Pertama memang ada pemikiran teman saya anak-anak gitu dan saya harus ada di tengah-tengah mereka. Jujur saya bilang enggak ada sesuatu yang membuat saya misalnya malu atau enggak. Enggak ada. Tahun 97 pada saat itu saya sekolah di SMK kelas 2. Saya sering sakit kondisi saya buruk saya sakit paru gitu ya kalau sekarang disebut TBC. Bahkan pada saat itu dokter sudah vonis saya mati. Tidak ada harapan hidup. Kenapa? Karena paru-paru saya sudah habis. secara medik dokter menyatakan ini kok bisa hidup gitu. Di tahun 2009 itu terjadi kekambuhan lagi batuk darah lagi. Dokter mendiagnosa yang ada di misalnya itu TB TB resisten obat atau TB MDR tidak bisa diobati dengan obat biasa atau obat yang sebelumnya saya minum gitu. Jadi harus mengikuti pengobatan yang 2 tahun. Obatnya cukup banyak. Sekali minum bisa 20 butir. dari situ saya melihat apa yang terjadi dengan saya lalu kemudian saya merenungkan kenapa sampai sekarang saya bisa hidup Tuhan. Apa rencana Tuhan dalam hidup saya dengan kondisi saya seperti ini. Selama pengobatan saya tahu bahwa kekuatan saya terbatas dan secara fisik juga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan yang tidak terbatas firmannya yang terus hidup dalam diri saya yang membuat saya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Di situ saya sering melakukan pujian saya sering nyanyi saya berdoa yang sebelumnya tidak pernah berdoa saya semakin semangat. Kenapa saya berjuang untuk sembuh? Ya karena saya tahu bahwa saya hidup tidak membuat diri saya sendiri. Saya punya istri punya anak yang harus saya perjuangkan. Setelah pengobatan 18 bulan tahun 2012 dinyatakan sembuh secara medis ada sertifikat sembuhnya. Pada saat saya sembuh saya melihat bahwa benar Tuhan itu memang bekerja. Tuhan itu yang selama ini saya tidak tahu bahwa dia ada saya merasakan pada saat Tuhan bekerja. Dan saya melakukan banyak hal saya aktif dalam pelayanan aktif ke gereja yang saya alami dengan kedekatan saya kepada Tuhan saya harus bisa sekolah lagi karena ada kerinduan saya untuk bisa melayani Tuhan lebih dalam lagi itu menjadi seorang pendeta tetapi untuk masuk teologi ada kendala yang saya alami saya tidak punya ijazah SMA maupun setaranya itu sebabnya saya memutuskan untuk cari sekolah pakai C yang memang di usia saya 40 tahun bisa sekolah bisa mendapatkan ijazah SMA untuk saya bisa melanjutkan sekolah teologi karena saya tahu hanya itu yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan dalam hidup saya saya bersyukur dengan adanya OBI saya bisa melanjutkan sekolah saya kembali saya tahu bahwa banyak masyarakat seperti saya yang memang putus sekolah atau mereka memang yang ekonominya lemah tidak bisa melanjutkan sekolah dan saya berdoa buat OBI semakin sukses semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang banyak hal-hal kreatif hal-hal yang baru hal-hal yang yang luar biasa yang akan didistribusikan bagi generasi-generasi muda sehingga mereka punya pengharapan punya kehidupan yang baru cita-cita yang baru untuk mereka bisa melanjutkan atau menggapai cita-citanya saya rindu untuk berdoa buat saudara sebelum saya berdoa saya mau sampaikan kepada setiap saudara ada harapan ada jalan keluar saudara yang ada di tengah masalah sesulit apapun masalah itu seberat apapun masalah itu ada jalan keluar Yesus berkata marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat aku akan memberikan kelegaan Tuhan mampu memberikan kelegaan kepada hati yang galau Tuhan mampu memulihkan keluarga kita keluarga yang berantakan yang di ujung tanduk untuk perceraian yang sudah terjebak di dalam perselingkuhan Yesus mampu pulihkan kehidupan saudara dan keluarga saudara saat ini saudara buka hati percaya kepada Yesus dia adalah Tuhan yang adalah jalan keluar dia adalah Allah yang sudah menjadi manusia menebus dosa dialah yang mengampuni dosa-dosa saudara apapun dosa saudara mungkin saudara merasa najis jijik dengan kehidupan saudara Tuhan menerima saudara Tuhan memandang saudara sebagai ciptaannya yang paling berharga buka hati percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidupmu dipulihkan saya berdoa saat ini buat saudara arahkan tangan saudara di layar TV saudara tidak kebetulan saudara ikut menyaksikan tayangan ini Tuhan peduli akan hidup saudara saudara terima kenyataan hidup saudara bahwa inilah kehidupan dan ada jawaban daripada Tuhan saat ini dia sedang menyentuh hati saudara dia sedang menjama hati saudara yang penuh dengan masalah beban yang berat saudara terjebak di dalam pikiran yang sulit Tuhan sedang menjama saudara saudara sedang meneteskan air mata mungkin saat ini Tuhan mengasihi saudara jangan ambil keputusan yang bodoh jangan bunuh diri masih ada harapan saat ini dia memberikan kekuatan kepada saudara saudara bisa melewati kasihnya besar atas hidup saudara dia pulihkan hidupmu saat ini dia pulihkan rumah tanggam ada yang sakit ada yang sakit pun disembuhkan oleh Tuhan yang lemah berbeban berat Tuhan berikan kekuatan Tuhan angkat beban itu dalam nama Yesus terjadi pemulihan dalam hidupmu saat ini amin jika saudara ketika berdoa tadi merasakan sesuatu dan saudara ingin lebih lagi mungkin mau bertanya atau mau menceritakan masalah saudara untuk dukungan doa silakan saudara catat nomor telepon yang ada di layar TV saudara saudara bisa menghubunginya kamu gugurkan aja dan sana atau diri berdoa beberapa kamu masih pacaran kenapa berdari dong aku harus cepatnya membuat surat bagi saudara yang sudah mengikuti tayangan tayangan kami dan saudara tergerak untuk mau bergabung bersama dengan kami saudara bisa menjadi mitra CBN saudara bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar TV saudara atau mengunjungi website kami ini bersama kita menyatakan kasih dan pengharapan kepada banyak orang jika saudara membutuhkan inspirasi atau motivasi saudara bisa mengunjungi jawapan.com disana ada begitu banyak artikel yang bisa menjadi berkat di dalam kehidupan saudara akhir kata di penghujung acara ini saya Michael Ponello sampai jumpa lagi di minggu mendatang dan selalu ingat bahwa di dalam Tuhan selalu ada solusi sampai jumpa lagi selamat Terima kasih telah menonton